Putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Surakarta, Gibran Rakabumingraka, resmi diusung oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Dukungan pada Gibran disampaikan dalam Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Sabtu 21 Oktober 2023. Gibran yang turut hadir dalam acara tersebut merespon hasil Rapimnas Golkar yang mengusungnya sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siap hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindaklanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak-gerik Gibran Rakabumingraka sebelum Rapimnas Golkar memang telah menjadi sorotan publik. Diketahui, wali kota Surakarta ini terbang ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani, Semarang pada Jumat 20 Oktober 2023 sore, sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelum namanya diumumkan Golkar jadi bakal calon wakil presi Prabowo Subianto. Sempat berempus isu, Gibran akan bertemu dan berpamitan pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Jumat malam. Namun, isu tersebut ditepis Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto bahkan menyebut Gibran telah diusulkan menjadi juru kampanye nasional untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Ya sebenarnya saya banyak mendengar keputusan belum diambil dan kita tunggu saja. Tapi saya juga intens berkomunikasi dengan Mas Gibran. Bahkan belum lama ini seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan yang muda-muda itu ditugaskan sebagai juru kampanye nasional. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan pun mengumpulkan elit PAN pada Jumat sore. Menyusul dilanjutkan dengan pertemuan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju di kediaman Zulkifli Hasan pada Jumat malam. Sabtu 21 Oktober 2023 pagi, Gibran Raka Buming Raka terlihat menyambangi rumah dinas Zulkifli Hasan di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kedatangannya langsung disambut Zulhas, keduanya pun langsung melakukan pertemuan selama lebih kurang 40 menit. Zulhas pun sempat mengunggah foto pertemuannya dengan Gibran di akun media sosial pribadinya. Setelahnya, Gibran menuju ke kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelimurni, Jakarta Barat pada Sabtu siang untuk menghadiri rapimna sekaligus pengusungan dirinya oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi bakal cawapres telah melalui pencermatan yang cukup lama di internal Partai Golkar. Keputusan ini pun diambil setelah menimbang kepentingan yang lebih besar. Ini adalah komitmen Partai Golkar untuk mendidik kader di bawah 40, memiliki kemampuan di bidang politik, ekonomi, dan kepemimpinan. Generasi inilah yang akan mengawal kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Kalau generasi muda ini tidak kita bawa ke pemerintahan siapa yang akan menyiapkan mereka ke depan. Menikapi keputusan rapimna sekolkar tersebut, Prabowo Subianto yang juga hadir dalam acara yang sama menyebut akan membawanya ke Forum Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju. Setelah itu mereka bakal memutuskan apakah menerima atau tidak usulan tersebut. Sementara itu, usai bertemu dengan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo, kader PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, alias AHOK, Jumat 20 Oktober 2023, menanggapi isu terkait Gibran Raka Buming Raka yang diusung Partai Golkar sebagai bakal calon Wakil Presiden. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah dilegislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, karena DPR nggak pernah ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah dieksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Terima kasih telah menonton!